Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan melanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Taibayun Seng itu tengah dalam proses penyempurnaan Gu Abadinya. Dan ketika di dalam proses itu, Taibayun Seng harus mengalami bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Nah untungnya ada The Great Sun yang senantiasa membantu dia. Hingga pada akhirnya Taibayun Seng pun berhasil menyempurnakan Gu Abadi miliknya. Meskipun kemarin pada akhirnya Taibayun Seng sempat melakukan sesuatu yang membuat The Great Sun itu geram padanya. Namun meskipun wasiat The Great Sun itu geram, pada akhirnya wasiat The Great Sun tetap melindungi Taibayun Seng. Karena kalau Taibayun Seng sampai mati itu situasinya akan menjadi semakin gawat. Nah mari kita lanjutkan lagi ceritanya di part 128. Di sisi lainnya, Fang Yuan terus memperhatikan situasi di dalam gedung 88 Yang melalui token pemilik kaca yang ia pegang. Mo Yao pun tahu apa yang terjadi di sana dan dia berkata pada Fang Yuan. Wasiat The Great Sun kembali merencanakan sesuatu. Dan kali ini, dia telah membawa lebih banyak orang ke dalam gedung 88 Yang. Mendengar itu, Fang Yuan tidak meresponnya. Dia masih tetap duduk diam di punggung Raja Serigala Biru sambil terus menatap istana suci dari kejauhan. Namun, karena serangan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi itu semakin ganas, pada akhirnya Fang Yuan memilih untuk mundur dan menjaga jarak dari istana suci di tempat yang aman. Sementara itu, di sekitar istana suci, serangan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terus meningkat dan daerah itu menjadi sangat berbahaya. Bahkan para master gu lainnya pun kini kabur ketakutan untuk menyelamitkan diri. Roh tanah kali ini benar-benar melakukan upaya terakhirnya. Dia bahkan mengorbankan pilar penyangga dari tanah terberkati ini untuk membuat semua kekacauan ini. Sekarang, sebagian besar istana suci mulai hancur. Kemegahan yang kini perlahan-lahan mulai sirna. Sementara itu, kondisi dari gedung 88 yang pun cukup mengenaskan, karena hampir seluruh gedung kini diselimuti oleh asap bencana duniawi. Sedangkan bola-bola petir kesengsaraan surgawi terus menyerangnya tanpa henti. Melihat semua ini, Moyao lalu berkata, Setelah wasiat The Great Sun terbangun, dia pasti akan sangat ingin membunuhmu. Jadi, sebenarnya ini adalah suatu keberuntungan tersendiri untukmu. Karena sampai sekarang, dia masih belum menargetkanmu. Karena itu, sebaiknya sekarang kita kembali ke pavilion air. Di sana ada esensi abadi yang kutinggalkan. Kau bisa menggunakannya untuk memindahkan rumahku. Kau juga dapat kembali ke benua tengah. Dan setelah kau mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh, Maka, kau akan mendapatkan kembali banyak keuntungan yang lain. Itu tentu adalah pilihan yang terbaik. Dan kau tidak perlu mengambil resiko di tempat yang berbahaya seperti ini. Hmm, mundur. Pang Yuan menertawakan apa yang dikatakan oleh Moyao. Dia kini tampak menatap token pemilik kaca yang ada di tangannya. Token pemilik kaca ini sendiri adalah kartu trof yang belum pernah digunakan oleh Fang Yuan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Master Gu Immortal dari Benua Tengah telah meninggalkan tiga metode untuk menghadapi wasiat The Great Sun. Metode pertama itu adalah formasi dengan menggunakan gu wasiat khusus untuk menghadapi wasiat The Great Sun. Lalu yang kedua, itu adalah formasi gu penyegelan yang memiliki kemampuan untuk menyegel esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh The Great Sun semasa hidupnya. Kedua metode ini sebelumnya sudah digunakan oleh Fang Yuan. Tapi, masih ada metode yang ketiga. Metode ini adalah metode yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Di mana itu dapat mengusir wasiat The Great Sun dari gedung 88 yang untuk sementara waktu. Dan token pemilik kaca itu adalah kunci dari metode ketiga ini. Karena itulah, Fang Yuan menyebut metode ketiga ini sebagai kartu trof dari token pemilik kaca yang saat ini ada di tangannya. Meskipun sebenarnya rencana Moyao memang matang dan cenderung lebih aman, tapi Fang Yuan tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya sendiri. Meskipun jika Fang Yuan tetap ada di sini, itu akan memiliki resiko yang besar. Namun, dia yakin jika resiko yang besar, maka akan memberikan imbalan yang besar pula. Sementara itu, di dalam gedung 88 yang, atas kendali dari wasiat The Great Sun, Chang Li dan Zhao Lian Yun telah dibawa ke dalam gedung 88 yang. Melihat keduanya selamat tentu itu membuat Ma Hong Yun menjadi sangat gembira. Dia pun segera berlari ke arah mereka berdua. Sementara itu, Chang Li dan Zhao Lian Yun terlihat sangat gembira pula, karena mereka berhasil lolos dari bahaya yang hampir merenggut nyawa mereka. Kini Zhao Lian Yun tampak sedikit bangga dan berkata, Anak bodoh, ternyata kau berguna kali ini. Lalu setelah menyapa mereka berdua, Ma Hong Yun segera mengalihkan pandangannya ke arah wasiat The Great Sun. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi sesaat kemudian, terjadi getaran yang sangat hebat. Bahkan itu membuat semuanya menjadi panik. Baiklah, mari sudahi omong kosong ini. Serangan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi semakin menggila. Jika terus seperti ini, pada akhirnya gedung 88 yang tidak akan bisa menahannya. Karena itu, secepat mungkin kau harus menjadi pemilik tanah terberkati istana kekaisaran, kata The Great Sun. Sesaat kemudian, sekelompok pohon manusia mendatangi mereka sambil membawa burung merak rasasa yang kini sudah tidak mampu bergerak lagi. Wasiat The Great Sun berkata, Ini adalah roh tanah dari tanah terberkati istana kekaisaran. Dia adalah merak yok es. Pada saat yang sama, wasiat The Great Sun mengeluarkan ku emosi palsu dan mengarahkannya pada roh tanah. Kemudian, Heil Wolan dan Mahong Yun segera berdiri di depan roh tanah. Perlahan-lahan, ku emosi palsu itu mengeluarkan cahaya kuning seperti kabut dan menyelimuti seluruh tubuh Mahong Yun, Heil Wolan serta roh tanah. Sesaat kemudian, wasiat The Great Sun memberikan instruksi kepada Heil Wolan dan Mahong Yun. Dengarkan instruksiku. Tahan nafas dan buanglah secara perlahan. Tenangkan pikiran kalian dan buang semua hal yang tidak perlu. Mendengar instruksi itu, Heil Wolan segera memejamkan matanya dan mulai mengatur nafasnya. Sedangkan Zhao Lian Yun dan Chang Li hanya berdiri di samping dan tidak berani mengatakan apapun. Lalu, angin sepoi-sepoi bertiup dan dedaunan pohon kini berdesir. Suasana di sana menjadi sangat tenang. Lalu, sesaat kemudian, Mahong Yun yang terus melihat sekeliling kini terkesima karena melihat roh tanah. Dia pun kemudian secara tidak sadar berteriak. Lihatlah, burung merak itu kembali hidup dan dia meneteskan air matanya. Seketika suasana tenang itu pun terganggu. Dan Heil Wolan yang tidak bisa menahan rasa kesalnya, dia membuka matanya dan mencaci Mahi Mahong Yun. Ngomong kosong, tentu saja dia masih hidup. Jika dia mati, maka tanah terberkati ini juga pasti sudah hancur. Kenapa kau harus peduli dia meneteskan air mata atau tidak? Tetap fokus dan ikuti instruksi dari leluhur The Great Sun. Setelah dimarahi oleh Heil Wolan, Mahong Yun sangat ketakutan dan mencoba kembali berkonsentrasi. Konsentrasilah. Jernihkan pikiran kalian. Jangan pikirkan apapun. Ini adalah cara terbaik untuk menampilkan emosi palsu dan wasiat palsu. Jangan lupa, setiap gu juga memiliki batas kekuatannya. Jadi kalian harus benar-benar fokus. Kata wasiat The Great Sun. Heil Wolan pun kembali memejamkan mata dan mulai menenangkan diri. Namun, sesaat kemudian Mahong Yun berkata lagi. Tunggu, tunggu sebentar. Leluh The Great Sun. Aku dan pemimpin klan Hei sama-sama laki-laki. Menciptakan perasaan di antara kami? Ah, rasanya aku tidak bisa menerimanya. Leluh The Great Sun. Aku punya ide. Bagaimana kalau kau membiarkan aku dan istriku saja yang melakukannya? Kami berdua memang saling tulus mencintai. Jadi, Anda tidak perlu menggunakan ku emosi palsu. Mendengar usulan dari Mahong Yun, itu membuat Heil Wolan menjadi semakin marah. Akan tetapi, karena di sana ada wasiat The Great Sun, jadi Heil Wolan menahan dirinya. Sayangnya, sebelumnya wasiat The Great Sun sudah menyelidiki latar belakang dari Changli dan Shao Lian Yun. Wasiat The Great Sun segera menolak ide dari Mahong Yun dan berkata, Nah, kau masih terlalu muda. Apakah menurutmu cinta sejati itu sangat mudah didapatkan? Apakah kau yakin jika wanita muda itu benar-benar mencintaimu? Hmm. Ekspresi Changli seketika pucat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh wasiat The Great Sun. Memang benar, selama ini Changli tidak pernah mencintai Mahong Yun dengan tulus. Dia sejak awal hanyalah alat untuk transaksi politik antara Chang Biao dan Klan Ma untuk menjalin ikatan yang baik. Akan tetapi setelah Chang Biao meninggal, Changli kehilangan pendukung dan selalu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Karena itu, Changli tetap berada di sisi Mahong Yun. Ditambah lagi, saat ini Mahong Yun sudah mencapai kultivasi peringkat tiga. Karena itu, dia pun menjadi tetua dari Klan Ma. Karena Mahong Yun kini adalah seorang tetua, maka dia mendapatkan sumber daya yang tidak sedikit. Dan itu cukup memberikan Changli kehidupan yang layak. Setelah mendengar perkataan dari wasiat The Great Sun, Mahong Yun kini mengurutkan keningnya dan tanpa segan bertanya. Lelur, apa maksud anda? Wasiat The Great Sun pun tertawa lalu berkata. Nah, kau sungguh bodoh. Apakah kau sendiri bahkan tidak menyadarinya? Heh, baiklah. Jika begitu, aku akan memberitahumu. Istri yang sangat kau cintai itu sebenarnya sengaja mendekatimu dengan motif tersembunyi. Dan ayah angkatnya lah yang telah mengatur semuanya. Bahkan aksi heroikmu yang telah menyelamatkannya itu semua settingan. Lalu, temanmu yang bernama Solian Yun itu, sekarang dia sudah semakin dewasa dan mendapatkan kebijaksanaan. Awalnya dia sangat meremehkanmu, tapi karena terpaksa oleh keadaan dan demi melindungi dirinya sendiri, pada akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain ikut bersamamu. Sekarang setelah kultifasimu meningkat, dia baru perlahan-lahan berubah dan mulai bergantung padamu. Mendengar itu, Solian Yun pun hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menyangkal sedikitpun. Ditambah lagi, sebenarnya dia bukanlah orang biasa. Karena di dalam tubuhnya terdapat jiwa transmigran. Sehingga berbagai penderitaan yang telah ia alami dalam hidupnya ini, membuatnya sadar akan kejamnya dunia. Dan wasiat Gritsan juga bukanlah orang yang bisa ia lawan. Jadi, dia bahkan tidak berani menyangkal. Kini wasiat Gritsan melihat ke arah Solian Yun. Lalu, tiba-tiba dia tampak terkejut dan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Tidak aku sangka ternyata kau adalah iblis dari dunia lain. Ternyata kau punya nyali yang besar. Bahkan selama ini kau sengaja bersembunyi di sisi Mahong Yun. Tapi sayang sekali, kali ini kau cukup sial karena bertemu denganku. Hei Luwulan pun terkejut. Iblis dari dunia lain, apa maksudnya? Bahkan meski Hei Luwulan sudah hidup untuk waktu yang lama dan juga memiliki pengalaman yang tidak sedikit, apa yang dikatakan oleh leluhur The Gritsan, itu adalah istilah baru yang baru ia dengar. Merasakan kemarahan dari The Gritsan, Mahong Yun langsung berlari ke depan Solian Yun dan merentangkan kedua tangannya. Leluhur The Gritsan, apa yang ingin anda lakukan? Melihat itu, The Gritsan menyipitkan mata dan berkata, Nah, apa kau ingin melindungi iblis dari dunia lain itu? Mahong Yun kemudian berkata, Iblis apa? Saya tidak mengenal iblis dari dunia lain. Yang saya kenal, dia adalah Nona Xiao Yun. Jika tanpa bantuannya, sudah sejak lama aku pasti mati. Kata Mahong Yun yang mencoba membela Solian Yun. Akan tetapi, The Gritsan mencipir dan berkata, Mati? Kau adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi masterku imortal. Bahkan, jika dia tidak membantumu, pasti akan ada orang lain yang membantumu. Iblis dari dunia lain itu adalah ancaman besar dan musuh seluruh dunia. Jika kita membiarkan mereka terus tumbuh, maka konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Di masa lalu, ada iblis dari dunia lain yang berhasil tumbuh, dan kekuatannya hampir menghancurkan lima wilayah. Mendengar apa yang dikatakan oleh The Gritsan, Helwulan pun tercengang. Dari perkataan itu, bahkan dapat dibayangkan, jika kekuatan dari iblis yang berasal dari dunia lain, itu bisa menyaingi masterku imortal peringkat sembilan. Namun meski begitu, Mahong Yun tetap bertekad melindungi Solian Yun dengan sepenuh hatinya. Bahkan, Solian Yun sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan iblis dari dunia lain. Tapi, satu yang dia yakini, kemungkinan hal itu berhubungan dengan dirinya yang adalah seorang transmigran. Solian Yun sadar bahwa saat ini dirinya dalam bahaya. Dan, melihat Mahong Yun yang dengan sepenuh hati ingin melindunginya, itu membuat Solian Yun menjadi tersentuh. Sesaat kemudian, Solian Yun pun maju selangkah. Ia melihat ke arah wasiat The Gritsan lalu berkata dengan tegas, Jika Anda memang ingin mengambil nyawaku, maka ambillah nyawaku. Jangan sentuh Mahong Yun. Melihat keyakinan dari mata Solian Yun, The Gritsan pun berkata, Bagus, iblis dari dunia lain, kau memang pantas mati. Aku tidak akan memberimu belas kasihan. Niat membunuh dari The Gritsan kini meluap-luap dan sangat kuat. Tapi, sesaat kemudian, wasiat The Gritsan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap ke langit dan berkata, Sialan! Sesaat kemudian, Sosok wasiat The Gritsan menghilang dari hadapan Mahong Yun dan yang lain. Kekuatan yang misterius itu, menarik wasiat The Gritsan hingga keluar dari gedung 88 Yang. Sementara itu, Mahong Yun dan Hei Luwolan tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kini, wasiat The Gritsan dikirimkan keluar gedung 88 Yang. Begitu dia sampai di luar, dia langsung diserang oleh bola petir yang ganas. Dalam sekejap, serangan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi itu menempatkan wasiat The Gritsan pada posisi yang sangat sulit. Bahkan, saat ini, sebagian dari keinginannya pun telah rusak. Sedangkan di sisi lain, karena sekarang gedung 88 Yang ditinggalkan oleh The Gritsan, maka, Guwom yang ada di dalamnya pun berhenti berfungsi. Dan, gedung 88 Yang menjadi sangat rapuh. Dasar hama kecil, aku pasti akan membunuhmu. Geram wasiat The Gritsan, dia langsung mengirimkan wasiat agung ke arah Fang Yuan. Tapi karena sebagian besar wasiat agung itu hancur oleh serangan bola petir, maka pada akhirnya yang sampai ke Fang Yuan itu tidak sampai setengahnya. Karena hal itu juga, Fang Yuan dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Sekarang, wajah Fang Yuan tampak serius. Dia bergumam, bahwa ini semua hanya akan bisa bertahan selama 15 menit. Dan, dia harus melakukan rencana yang sudah ia buat. Setelah itu, Fang Yuan menggenggam token pemilik kaca, dan dia berteleportasi ke dalam gedung 88 Yang. Sesaat kemudian, Fang Yuan tiba di Gunung Es. Ini adalah babak di mana Tai Ba Yun Seng dipindahkan ke dalam gedung 88 Yang. Tidak membuang waktu, Fang Yuan kembali mengendalikan token pemilik kaca, dan mengambil alih lantai itu. Tanpa halangan dari wasiat di Great Sun, Fang Yuan berhasil mengambil alih lantai itu dengan mudah. Sesaat kemudian, sebuah gletser terbelah dan memperlihatkan sebuah terowongan panjang menuju ke bagian terdalam dari Gunung Es. Fang Yuan segera memasuki terowongan itu, dan tak lama kemudian, dia melihat sosok Tai Ba Yun Seng. Dia kini tersegel di dalam balok es. Tapi, karena Fang Yuan sekarang telah mengendalikan lantai itu, dia dapat dengan mudah menyingkirkan balok es itu. Dan perlahan-lahan es yang mengunci Tai Ba Yun Seng kini sudah mencair. Akhirnya Tai Ba Yun Seng pun perlahan-lahan terbangun. Jang San Yin, kau menyelamatkanku? Gumam Tai Ba Yun Seng yang masih tidak percaya sambil mengumpulkan kesadarannya. Akan tetapi, Fang Yuan tersenyum dan berkata, Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tai Ba Yun Seng, apakah kau tahu masalah apa yang sedang terjadi sekarang? Masalah? Masalah apa maksudmu? Tolong jelaskan lebih detail padaku, kata Tai Ba Yun Seng. Fang Yuan kemudian memandang ke arah Tai Ba Yun Seng, dan dia berkata dengan penuh amarah, Aku telah diperintahkan oleh Masterku untuk menyusup ke gedung 88 Yang, dan melepaskan segel dari roh tanah, supaya aku bisa mengembalikan gedung 88 Yang ini, dan kemudian mengambil alih tanah terberkati Istana Kekaisaran. Ini adalah token pemilik kaca yang bisa kukunakan untuk menghadapi wasiat The Great Sun. Tapi sayangnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kau tiba-tiba melangkah kerana imortal, dan kau telah dimanfaatkan oleh wasiat The Great Sun untuk melemahkan roh tanah. Karena itulah, bahaya saat ini terjadi. Jangan salah paham. Apa kau pikir dirimu itu disukai oleh wasiat The Great Sun? Heh, jangan bodoh. Dia hanya memanfaatkanmu untuk melindungi gedung 88 Yang. Karena itu dia membantumu. Sekarang, karena kau sudah tidak bisa diandalkan, pada akhirnya kau disegel di sini. Jika bukan karena aku datang untuk menyelamatkanmu, kau pasti akan dikendalikan oleh wasiat The Great Sun. Lalu, kau akan berakhir dalam kesengsaraan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, Tai Bai Yunsheng pun sangat terkejut. Tapi, apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, itu memang terdengar sangat masuk akal dan relate dengan apa yang ia alami sekarang. Lalu setelah berpikir sejenak, Tai Bai Yunsheng kembali menatap Fang Yuan dan berkata. Semua perkataanmu telah menjelaskan semuanya. Selama ini aku bertanya-tanya mengapa wasiat The Great Sun membantuku. Lalu, tanpa alasan menyegelku di dalam gedung 88 Yang. Namun, jika memang begitu, lantas siapa kau sebenarnya? Mengapa kau kini menyelamatkanku? Kau mungkin telah melepaskan segelku, tapi bukan berarti aku bisa mempercayaimu begitu saja. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Siapa aku? Lihatlah baik-baik. Jawab Fang Yuan. Lalu dia kemudian mundur selangkah. Dan tepat di depan mata Tai Bai Yunsheng, Fang Yuan mengeluarkan sebuah pisau dan mulai menguliti seluruh tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Tanya Tai Bai Yunsheng. Akan tetapi, Fang Yuan hanya tertawa dan terus melanjutkan apa yang saat ini ia lakukan. Meskipun Fang Yuan merasakan sakit yang luar biasa, tapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Bahkan, dia seolah acuh terhadap semua itu. Lalu, setelah selesai, kini tampilan Fang Yuan seperti monster darah berwujud manusia. Ia pun terlihat sangat menakutkan. Dan, setelah itu Fang Yuan mengaktifkan gu penyembuh. Lalu, kulit lembut mulai tumbuh di sekitar tubuhnya. Kini, wajah asli Fang Yuan pun terlihat. Hah? Jadi kau bukanlah Chang San Yin? Selama ini kau menyamar dengan menggunakan identitasnya? Lantas siapa kau sebenarnya? Tanya Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan tertawa. Dia kemudian berkata dengan bangga. Nama asliku adalah Fang Yuan. Aku datang dari benua tengah dan kedatanganku ke dataran utara ini karena aku menerima tugas penting dari masterku. Sebenarnya, kita adalah murid seperguruan. Fang Yuan? Murid seperguruan? Apa maksudmu? Tanya Tai Bai Yun Seng yang kebingungan. Fang Yuan kemudian menjawab. Apa kau tidak mengerti arti dari murid seperguruan? Artinya, masterku dan mastermu adalah orang yang sama. Karena itulah hubungan kita dapat dikatakan sebagai murid seperguruan. Mendengar penjelasan dari Fang Yuan, sebuah gambaran muncul di benak Tai Bai Yun Seng. Itu adalah gambaran dari seorang pengemis tua yang memiliki rambut putih keunguan yang terlihat mengenakan pakaian acak-acakan. Saat masih muda, Tai Bai Yun Seng memberikan semangkuk air kepada pengemis tua itu. Sebagai ucapan terima kasih, Tai Bai Yun Seng diberikan tiga pilihan warisan ku imortal. Dan, pada akhirnya, Tai Bai Yun Seng memilih yang ketiga. Semua itu, adalah kenangan paling mendalam di dalam hidup Tai Bai Yun Seng yang bahkan tidak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Pengemis tua itulah yang telah menyelamatkan dirinya dan menarik Tai Bai Yun Seng dari titik terendahnya. Jika tanpa bantuan dari pengemis tua itu, mungkin saja tidak akan ada Tai Bai Yun Seng yang sekarang. Sejak peristiwa itu, Tai Bai Yun Seng terus mencari keberadaan pengemis tua itu. Namun, ia tidak pernah menemukannya. Hal itu pula yang membuat Tai Bai Yun Seng mengelilingi seluruh wilayah di dataran utara. Tapi sayangnya, Tai Bai Yun Seng tidak mendapatkan petunjuk apapun. Lalu sekarang, ketika Tai Bai Yun Seng tiba-tiba mendengar berita tentang gurunya itu, dia pun menjadi sangat gembira. Setelah itu, Fang Yuan menunjuk ke arah Tai Bai Yun Seng dan berkata dengan tegas, Dengarkan baik-baik. Nama Master adalah Raja Immortal Gunung Ungu. Master memiliki enam murid yang hebat. Aku, Fang Yuan, berada di peringkat kelima dan mengembangkan jalur kekuatan dan perbudakan. Kedua jalur itu juga berasal dari warisan Gu Immortal. Tai Bai Yun Seng terus merenungkan nama palsu yang dikatakan oleh Fang Yuan. Tanpa disangka, kebohongan yang dikatakan oleh Fang Yuan itu justru seperti harta karun yang sangat berharga bagi Tai Bai Yun Seng. Tanpa sadar, Tai Bai Yun Seng kembali mengingat orang tua itu. Tapi mengetahui apa yang dipikirkan oleh Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan berkata, Master memang tidak berduli dengan penampilannya. Dia suka berkeliaran untuk menjelajahi hal yang tidak ia ketahui. Sebelum aku datang ke dataran utara, Master juga menceritakan bagaimana pertemuannya denganmu. Saat itu, Master telah memberimu tiga pilihan warisan ku imortal. Tapi kau memilih warisan jalur waktu yang tidak berguna. Hah, jika aku jadi kau, aku pasti akan memilih warisan yang pertama. Itu adalah warisan jalur api yang memiliki kekuatan ekstrim, bahkan bisa membakar lautan dan gunung. Kali ini, nada bicara Fang Yuan dipenuhi dengan kemarahan serta penyesalan. Ekspresinya sekarang terlihat sangat tulus seolah-olah semua yang dikatakannya itu benar adanya. Dan mendengar semua itu pikiran Tai Bayun Seng pun seketika bergetar. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Tapi sekarang Fang Yuan menjelaskannya dengan sangat akurat dan detail. Karena itulah, Tai Bayun Seng mulai percaya jika Fang Yuan memang mengenali orang yang ia temui di masa lalu. Bahkan, kini pandangan Tai Bayun Seng terhadap Fang Yuan mulai berubah. Tentu, Tai Bayun Seng tidak mengetahui fakta kalau Fang Yuan telah melihat semua ingatannya di masa lalu saat ia ada di dalam gedung 88 Yang. Kejadiannya, ya, ketika Suzai dan satunya itu mati. Ketika Tai Bayun Seng mencapai Aula Tengah yang kemudian dibaca pikirannya oleh Fang Yuan Setelah itu Fang Yuan kembali berkata Tapi, kau jangan terlalu bangga akan dirimu sendiri. Master telah menerima banyak murid tapi mereka semua tidak dapat dibandingkan dengan murid warisan seperti ku. Tapi, menurut aturan Master, selama muridnya menjadi seorang Master ku immortal, maka mereka juga akan diakui sebagai murid warisannya. Menurut peringkat, posisimu seharusnya adalah kakak laki-laki kelimaku. Hah? Tai Bayun Seng pun terkejut. Kemudian Fang Yuan berkata, apa yang membuatmu bangga? Satu-satunya hal yang membuatmu ada di atasku adalah kau berhasil menembus serana immortal. Tunggu saja, setelah aku menjadi seorang Master ku immortal, dengan kultifasi gandaku, maka aku akan mengambil alih posisimu, dan akulah yang akan menjadi kakak laki-laki-mu. Tapi, jika dilihat dari penampilanmu, sepertinya umurmu tidak akan lama lagi. Bahkan, sepertinya aku tidak perlu repot-repot menjadi seorang Master ku immortal, karena sebentar lagi kau akan mati. Sikap Fang Yuan benar-benar kasar. Dia bahkan menunjukkan kebencian secara terang-terangan. Namun, justru disitulah letak kehebatan dari rencana Fang Yuan. Jika Fang Yuan hanya membual dengan kata-kata manis, mungkin dia tidak akan membuat Tai Bayun Seng mempercayainya. Tapi, karena perkataan Fang Yuan memperlihatkan emosi yang mendalam, itu justru yang membuat Tai Bayun Seng lengah dan kemudian mempercayainya. Tai Bayun Seng kemudian berkata, kalau begitu, adikku junior ke-6 apa? Jangan panggil aku seperti itu. Potong Fang Yuan sebelum Tai Bayun Seng menyelesaikan kata-katanya. Fang Yuan berkata lagi, aku tidak merasa begitu dekat denganmu. Kau bisa memanggilku dengan nama Fang Yuan. Lagipula, kita sekarang tidak punya banyak waktu. Asal kau tahu, Master menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan semua rencana ini. Dan karena itu, waktu yang kita miliki pun tidak banyak. Sekarang kondisi tanah terberkati istana kekaisaran berubah total. Entah bagaimana aku harus menjelaskan semuanya pada Master. Meskipun perkataan Tai Bayun Seng sebelumnya diselah oleh Fang Yuan, tapi dia tidak marah sedikitpun. Melainkan, dia merasa bersalah karena telah mengacaukan rencana Fang Yuan. Setelah itu kemudian Tai Bayun Seng menelangkupkan tinjunya dan berkata pada Fang Yuan. Namun, semua ini sudah terjadi. Fang Yuan, bagaimana aku bisa membantumu untuk mengganti segala kerugian ini? Mendengar itu, Fang Yuan pun menyeringai dalam hati. Akhirnya, semua sandiwaranya berhasil memancing Tai Bayun Seng untuk berinisiatif. Lalu, kemudian, Fang Yuan menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, Nah, setelah sekian lama akhirnya kau sadar jika kau harus bertanggung jawab. Tapi, situasi sekarang benar-benar kacau dan yang lebih penting lagi kita tidak punya banyak waktu yang tersisa. Selain itu, aku sudah menggunakan tiga metode yang diajarkan oleh Master. Jadi, untuk selanjutnya, kita harus bekerja sama dan akhir dari rencana ini akan tergantung pada kita berdua. Tapi, pertama-tama, gunakan Gu ini. Meskipun kau memiliki Gu Immortal manusia kembali, tapi, untuk mengaktifkannya memerlukan esensi abadi yang besar. Aku tidak ingin kau tiba-tiba mati saat situasinya genting. Fang Yuan kemudian melemparkan Gu umur 15 tahun pada Tai Bayun Seng. Dengan begitu, Tai Bayun Seng dapat hidup selama 15 tahun. Melihat ini, ekspresi Tai Bayun Seng berubah saat menerima Gu itu. Namun, Tai Bayun Seng tidak langsung menggunakannya. Melainkan, dia kini menyimpannya di sakunya. Hanya melihat penampilan dari Gu umur 15 tahun itu saja membuatnya kembali teringat akan gaoyang dan susai. Karena, memang, perasaan bersalah itu masih menghantuinya. Sehingga Tai Bayun Seng tidak sampai hati untuk menggunakannya sekarang. Melihat itu, Fang Yuan kemudian bertanya kenapa Tai Bayun Seng tidak menggunakannya. Tapi, Tai Bayun Seng tidak mengatakan alasan yang sebenarnya. Tai Bayun Seng malah mengatakan bahwa tanpa menggunakannya pun dia masih bisa bertahan untuk membantu Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan pun tidak mencoba mengulik lebih jauh dan dia berkata, Jika kau tidak menjadi masterku immortal dan bukan merupakan murid warisan dari master, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati. Baiklah, menurut detail warisan, kau seharusnya memiliki ku immortal manusia kembali, bukan? Benar, jawab Tai Bayun Seng. Mendengar itu, Fang Yuan lalu berkata, Bagus sekali, kalau begitu sekarang ikuti aku. Setelah itu, banyak kunang-kunang cahaya bintang keluar dari aperture Fang Yuan dan dia segera mengaktifkan gerbang bintang yang terhubung ke tanah terberkati ku immortal. Sebelum masuki gerbang bintang itu, Fang Yuan berkata, Pegang kedua ku immortal ini dan simpanlah di dalam aperture immortal milikmu. Aku tidak bisa membawanya. Tai Bayun Seng pun terkejut. Ini dia melihat dua buah ku immortal yang dilempar oleh Fang Yuan. Tapi, tidak mengatakan apapun, Tai Bayun Seng segera menyimpan keduanya di dalam aperture immortal miliknya. Lalu, Tai Bayun Seng segera mengikuti Fang Yuan dan memasuki gerbang bintang. Setibanya mereka di tanah terberkati gui mortal, roh tanah segera menyambut mereka dengan riang gembira. Tuan, akhirnya kau kembali. Sambut roh tanah. Hm, kau telah berjuang keras selama aku tidak berada di sini. Fang Yuan tersenyum sambil mengelus kepala dari roh tanah. Lalu, saat Tai Bayun Seng keluar dari gerbang bintang, dia cukup terkejut melihat dirinya berada di dalam sebuah tanah terberkati yang lain. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah roh tanah yang memanggil Fang Yuan dengan sebutan tuan. Artinya, Fang Yuan adalah pemilik dari tanah terberkati ini. Melihat ekspresi dari Tai Bayun Seng yang kebingungan, Fang Yuan pun berkata, tempat ini adalah tanah terberkati Gu Immortal. Atas perintah dari Master, aku telah mengambilnya secara paksa dari beberapa sekte di benua tengah. Mendengar itu, Tai Bayun Seng hanya mengelah nafas panjang. Mendapatkan tanah terberkati yang masih memiliki roh tanah, itu merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar. Bahkan, keberuntungan itu setara dengan memiliki aperture imortal dan serta sumber daya kultivasi dari seorang Master Gu Immortal. Menyadari bahwa proses perampasan tanah terberkati ini pasti tidaklah mudah, itu membuat Tai Bayun Seng semakin kagum akan kehebatan Fang Yuan. Melihat Tai Bayun Seng, roh tanah pun bertanya dengan gugup, Tuhan, siapa dia? Dia memiliki aura yang kuat. Fang Yuan lalu berkata, tenang, dia ada di pihak kita. Dia datang kemari untuk membantu kita menyelamatkan Gunung Danghun. Sekarang, ayo pergi ke Gunung Danghun. Mendengar itu roh tanah pun menurunkan kewaspadaannya, lalu dengan segera membawa Fang Yuan serta Tai Bayun Seng berteleportasi menuju Gunung Danghun. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di pusat tanah terberkati itu, alias lokasi di mana Gunung Danghun itu berada. Tiring berjalannya waktu, korosi dari lumpur bubur itu sangat mengerikan dan hampir menghabiskan seluruh Gunung Danghun. Lalu, setelah melihat semua ini, Tai Bayun Seng tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menyadari niat dari Fang Yuan yang membawanya ke tempat ini. Tidak buang-buang waktu, Tai Bayun Seng pun mengeluarkan ku immortal manusia kembali. Lalu, dia mulai mengaktifkannya. Dengan segera cahaya hijau menutupi seluruh area di Gunung Danghun. Korosi lumpur bubur segera dihentikan dan bahkan dinetralkan. Selanjutnya, tanah dari Gunung Danghun yang sebelumnya rusak, kini perlahan mulai terlihat sehat kembali. Gunung Danghun mulai menunjukkan keperkasaannya. Sayangnya, setelah esensi abadi milik Tai Bayun Seng habis, Gunung Danghun baru terbentuk 20%. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Setelah Tai Bayun Seng naik kerana immortal, dia itu mendapatkan 36 putir esensi abadi anggur hijau. Dan, sebelumnya, Tai Bayun Seng sudah menggunakan beberapa esensi abadi untuk menghadapi bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Tai Bayun Seng jelas sangat memahami betapa pentingnya esensi abadi anggur hijau miliknya. Namun, saat ini, dia sudah menghabiskan dua putir esensi abadi anggur hijau hanya untuk menyembuhkan sebagian dari gunung Danghun yang rusak. Menyadari bahwa gunung ini bukanlah gunung biasa, Tai Bayun Seng pun bertanya, gunung macam apa ini? Gunung ini benar-benar menghabiskan banyak esensi abadi anggur hijauku. Fang Yuan tersenyum lalu berkata, inilah gunung Danghun. Ketika Tai Bayun Seng mendengar nama itu, ekspresinya seketika berubah, gunung Danghun? Mungkinkah gunung ini? Ya, itu benar. Inilah gunung Danghun, gunung yang ada dalam sejarah Renzu. Cao Fang Yuan yang langsung memotong perkataan Tai Bayun Seng. Tai Bayun Seng sungguh tidak menyangka kalau Fang Yuan benar-benar seberuntung itu karena dia mendapatkan gunung legendaris, yang mana gunung ini merupakan tanah suci untuk para mastergu dari jalur jiwa. Tanah yang bahkan diakui oleh yang mulia iblis spektral. Namun, sesaat kemudian, Tai Bayun Seng tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung menggunakan esensi abadinya yang lain dan kembali memulihkan gunung Danghun. Singkat cerita, Tai Bayun Seng menghabiskan hingga enam butir esensi abadi anggur hijau sampai gunung Danghun itu pulih sepenuhnya. Lalu, setelah selesai, Tai Bayun Seng sedikit terpana saat melihat gunung Danghun yang sangat melegenda di depan matanya. Tampilannya sungguh indah karena permukaannya diliputi kristal berwarna merah muda yang memancarkan cahaya yang indah dan tak terlupakan. Sekarang, roh tanah sangat terharu. Tuan, masalah gunung Danghun akhirnya bisa teratasi. Aku sungguh bahagia. Saat ini, roh tanah mengingat semua perjuangan yang telah ia lakukan untuk mempertahankan gunung Danghun hingga saat ini. Sementara itu, Fang Yuan kini menarik nafas panjang sambil terus menatap gunung Danghun. Ya, dengan pulihnya gunung Danghun maka tujuan utama menyusup ke dataran utara sudah tercapai. Akan tetapi, memang dalam prosesnya, Fang Yuan telah mengalami banyak cerita di dataran utara. Karena itu, Fang Yuan pun akhirnya memiliki tujuan yang baru. Dan sekarang, Fang Yuan memiliki ambisi dan dia masih belum merasa puas. Meski dia telah memulihkan gunung Danghun, dia masih punya tujuan yang lain. Setelah semua itu selesai, Fang Yuan kemudian berkata pada Tai Bayun Seng. Sekarang ayo kembali ke dataran utara. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun membuka gerbang bintang. Tapi sebelum pergi, Fang Yuan memberikan jiwa kata penguburan kepada roh tanah. Jiwa kata penguburan itu dipenuhi oleh jiwa manusia dan juga binatang yang selama ini Fang Yuan kumpulkan di medan perang. Jika semua itu dilepaskan di Gunung Danghun, tentu Gunung Danghun akan memproduksi gunyali dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi Fang Yuan di masa depan. Setelah itu, Fang Yuan dan Tai Bayun Seng pun masuk ke dalam gerbang bintang. Dan akhirnya, mereka kembali tiba di gedung 88 yang Fang Yuan tampak tenang saja. Sedangkan Tai Bayun Seng sendiri masih tidak percaya jika dirinya baru saja melakukan perjalanan melintasi wilayah. Namun, semua peristiwa yang baru saja ia alami itu membuat Tai Bayun Seng justru semakin percaya pada identitas dari Fang Yuan. Setelah itu, Tai Bayun Seng kemudian mengeluarkan dua gui mortal yang sebelumnya diberikan Fang Yuan. Dia menyerahkan kembali pada Fang Yuan. Ini gui mortalmu. Fang Yuan pun menerimanya dengan acuh-ta'acuh bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Lalu, sesaat kemudian, Tai Bayun Seng kembali ditarik oleh Fang Yuan. Dia mengeluarkan token pemilik kaca yang kemudian membuat mereka berdua berpindah ke babak yang lain. Dalam sekejap, Fang Yuan dan Tai Bayun Seng berada di wilayah yang dipenuhi dengan hutan yang lebat. Jika diperhatikan, hutan itu terdiri dari manusia pohon yang menjulang tinggi. Tai Bayun Seng melihat semua itu benar-benar terkejut, wajahnya pun terlihat suram. Jika mereka harus melawan semua manusia pohon itu, tentu mereka harus membayar harga yang mahal, meskipun kalau itu Tai Bayun Seng yang ada di ranah imortal. Akan tetapi, Fang Yuan terlihat sangat tenang, dan sesaat berikutnya, Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca untuk mengambil alih lantai itu. Seketika, kelompok manusia pohon yang hendak menyerang mereka pun kini semua berhenti. Niat membunuh mereka pun kini sudah hilang. semuanya mengenali Fang Yuan sebagai tuannya. Tai Bayun Seng lagi-lagi dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan oleh Fang Yuan. Tapi, Fang Yuan tidak memberikan kesempatan pada Tai Bayun Seng untuk berpikir. Dia langsung menarik Tai Bayun Seng dan pergi menuju ke tempat Heil Wolan serta Mahong Yun. Ya, mereka ada di lantai itu juga. Makanya Fang Yuan datang ke lantai ini. Di sana, situasi sudah berubah. Roh tanah kini setengah tergeletak di tanah dengan Mahong Yun dan Zhao Lian Yun yang ada di bawah sayapnya. Kini mereka dikelilingi oleh manusia pohon yang terus menyerang mereka. Di sisi lain, Heil Wolan sendiri kini sedang bertarung dan meletakkan ku emosi palsu di bahunya. Heil Wolan menahan serangan dari para kelompok manusia pohon itu. Tapi, dia juga sesekali melancarkan serangan ke arah Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Meskipun, setiap serangan dari Heil Wolan itu selalu dihalangi oleh penghalang cahaya yang dibuat oleh roh tanah. Saat ini, Mahong Yun berseru. Tuan Heil Wolan, Anda saat ini juga diserang oleh sekelompok manusia pohon. Situasi kita sama. Selain itu, kami juga tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Tapi, mengapa Anda terus melancarkan serangan dan ingin membunuh kami? Mendengar itu, Heil Wolan pun marah. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh leluhur? Gadismu itu adalah iblis dari dunia lain yang memiliki latar belakang yang misterius. Dengan kekuatannya di masa depan, dia mungkin akan menciptakan bencana yang besar. Karena itu, dia harus dilenyapkan. siapa yang tahu jika dia nantinya berbohong seperti Chang San Yin. Coba kau ingat lagi, entah apa yang terjadi pada leluhur saat dia ingin menyerang gadismu. Dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mahong Yun, kau adalah penduduk asli dari dataran utara. Kau memiliki garis keturunan Huang Jin. Apa kau tidak bisa membedakan mana hal yang benar dan salah? Lihatlah, kau bahkan berani melindungi gadis iblis itu. Mendengar ini, Mahong Yun kini terlihat marah. Tuhan, dia tidak bersalah. Dia juga bukan iblis. Tuhan Helolan, jangan menyanyiakan kekuatan Anda. Kami telah mendapatkan pengakuan dari roh tanah. Jika kami terus berada dekat roh tanah, maka Anda tidak akan bisa membunuh kami. Situasinya memang berubah dan sesungguhnya kita flashback dulu saat wasiat Great Sun dilemparkan keluar dari gedung 88 yang tidak ada yang memegang kendali pada babak itu. Lalu, para manusia pohon itu mulai menyerang roh tanah, Mahong Yun dan yang lainnya yang dianggap sebagai penantang dari babak tersebut. Setelah itu, Heluolan sendiri masih ingin tetap melanjutkan keinginan dari The Great Sun untuk membunuh Saulian Yun. Namun sayang, Mahong Yun terus melindunginya. Bahkan, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Melihat pengorbanan dari Mahong Yun, akhirnya Saulian Yun pun mulai merasakan cinta pada Mahong Yun. Akhirnya, Saulian Yun memiliki perasaan yang tulus pada Mahong Yun. Dan, karena itu, mereka berdua kini saling mencintai atas kemauan mereka sendiri. Merasakan cinta yang begitu kuat, Roh Tanah mengakui Mahong Yun dan Saulian Yun sebagai tuan tanah dari tanah terberkati istana kekaisaran yang baru. Setelah itu, Roh Tanah pun membuat penghalang dan melindungi mereka dari serangan manusia pohon. Sedangkan, untuk Changli, saat ini dia sudah mati dengan mengenaskan karena dia terkena serangan dari para manusia pohon. Di sisi lainnya, Fang Yuan dan Tai Bayun Seng muncul di suatu puncak pohon. Mereka terus mengamati situasi yang ada di bawah sana. Melihat semua itu, Fang Yuan bergumam. Mahong Yun, dia benar-benar mendapatkan pengakuan dari roh tanah. Sialan, keberuntungan anak ini benar-benar besar. Mendengar itu, Tai Bayun Seng pun bertanya, apakah mengenalnya? Fang Yuan pun mengangguk. Tai Bayun Seng sendiri tidak mengira, kalau orang hebat seperti Fang Yuan, rupa-rupanya justru mengenali seorang master Gu yang bahkan peringkat kultivasinya masih ada di tingkat tiga tahap awal. Lalu, sebelum mereka berbincang lagi, Heluolan sudah merasakan keberadaan mereka dan dia berteriak, Rupanya kau di sini Bajingan! Heluolan pun segera melompat mundur seolah dia bertemu dengan musuh bebuyutannya. Sebelumnya, saat The Great Sun memanggil Mahong Yun dan juga Heluolan, dia sudah menunjukkan sosok asli dari Fang Yuan. Jadi meskipun masih menggunakan selubung tubuh dari Chang San Yin, tapi The Great Sun sudah menunjukkan wajah asli dari Fang Yuan. Karena itu, saat ini Heluolan pun mengenali Fang Yuan. Lalu setelah itu, Tai Bai Yun-seng kemudian bertanya pada Fang Yuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Fang Yuan pun menjawab, saat ini kita membutuhkan roh tanah untuk menghancurkan gedung 88 yang, itulah yang master inginkan. Roh tanah itu memang sekarang sudah mengakui Mahong Yun sebagai tuanya, tapi saat ini sebagian kekuatannya telah disegel oleh The Great Sun. bahkan penghalang yang ia buat pun kini semakin melemah. Karena itu, aku akan pergi membunuh Mahong Yun dan Zhao Lian Yun. Sedangkan kau hadapilah Heluolan dan rebut ku emosi palsu yang ada padanya. Aku yakin dengan kekuatan seorang master ku immortal kau pasti bisa menghadapinya. Tai Bai Yun-seng pun mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Kau tidak perlu khawatir. Setelah itu, Fang Yuan pun langsung melesat ke arah Mahong Yun. Saat ini, dia juga mengendalikan kelompok manusia pohon untuk ikut menyerang. Fang Yuan sendiri sekarang berkata dalam hati, sungguh miris. Mahong Yun, awalnya aku ingin menjadikanmu sebagai kunci untuk mengendalikan kejadian di masa depan. Tapi, siapa yang menyangka kau akan menghalangi jalanku? Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, aku akan pastikan kau mati hari ini. Fang Yuan sungguh dipenuhi oleh niat membunuh yang kuat. Hari ini, dia berniat untuk membunuh Mahong Yun. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pembunuhan Mahong Yun di part selanjutnya. Apakah sungguh Mahong Yun akan mati? mengingat keberuntungan dari Mahong Yun itu yang tidak bisa diremehkan. Lalu, sedikit spoiler yang terlalu jauh ya. Bahwa kemarin ada rekan yang komen kalau misalnya si Zhao Lian Yun ini nanti akan menjadi salah satu penghalang untuk Fang Yuan. Yah, ini adalah bagian menarik dari komik ini bahwa sebenarnya kalau Fang Yuan telat sedikit saja memindahkan The Great Sun seharusnya Zhao Lian Yun itu sudah mati. ketika Zhao Lian Yun sudah mati maka seharusnya Zhao Lian Yun itu tidak menjadi masalah untuk Fang Yuan di masa depan. Nah, ini adalah recall yang luar biasa. Jadi, kunci dari kejadian di masa depan itu ada di part kali ini. Ya, kita akan terus gali ceritanya nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Itu aja. See you again di next video dan bye.